Kota Tua Baru-baru ini Jakarta dinyatakan sebagai kota kedua termurah untuk liburan. Dan ini berdasarkan hasil riset salah satu situs perjalanan terbesar, yaitu TripAdvisor. Nah, untuk melihat bagaimana murahnya perjalanan wisata di Jakarta, mari ikuti perjalanan wisata saya di Kota Tua kali ini. Wisata Kota Tua menjadi alternatif salah satu pilihan wisata murah di Jakarta. Di sini banyak pilihan. Sebut saja mengunjungi musium berkeliling dengan sepeda ontel atau hanya sekedar berjalan kaki. Langkah pertama saya, yaitu masuk ke dalam Musium Fatahila. Tiket masuk ke musium ini hanya sebesar 5.000 rupiah per orang. Musium Fatahila dikenal juga sebagai musium sejarah Jakarta atau Musium Batavia. Ini merupakan musium terbesar di Jakarta yang menempati area seluas 13.000 meter persegi. Di musium ini Anda dapat menelusuri jejak sejarah Jakarta dari masa prasejarah hingga berdirinya kota Jakarta tahun 1527. Sudah puas berada di musium? Namun saya masih ingin menikmati wisata Kota Tua lainnya. Dan pilihan saya berikutnya adalah menaiki sepeda ontel. Naik sepeda ontel seperti ini merupakan pilihan yang sempurna untuk mengelih kawasan Kota Tua Jakarta. Apalagi Kota Tua Jakarta bukan hanya seputar Taman Fatahila ini, melainkan ia mementang hingga ke kawasan Sunda Kelapa. Ada pun biaya penyewaan sepeda ontel 20.000 rupiah untuk 30 menit. Setiap satu sepeda hanya dapat digunakan satu orang dan tidak dapat bergantian. Setelah lama berkeliling di kawasan Kota Tua Jakarta ini, mulai dari naik sepeda ontel, lalu saya masuk ke musium Fatahila. Akhirnya tenggorokan saya pun terasa haus dan pilihan saya jatuh kepada es lendang mayang. Hanya dengan 5.000 rupiah saja Anda dapat merasakan kesegaran dari es lendang mayang ini. Julita Pesnasari, Yanuarsah, Berita 1, Jakarta. Baru-baru ini Jakarta dinobatkan sebagai kota termurah nomor dua di dunia untuk berlibur. Lalu seperti apakah wisata di Jakarta? Ini untuk membahasnya telah hadir di studio kami Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Ibu Wirianti Sukamdani dan travel blogger yang sekaligus juga traveler, Rizky Mahesar, selamat siang Ibu dan juga Mas Rizky. Nah ini kita ke Ibu Wirianti dulu, apa tanggapan Ibu terkait ini? Trip Advisor ini juga merilis Indonesia sebagai kota termurah untuk liburan dan tujuan wisata. Ya, itu ada betulnya. Jadi begini, Jakarta, ini bicara Jakarta, Jakarta itu memang luar biasa. Jadi artinya Jakarta itu bisa wisata kuliner, bisa wisata shopping, sekarang ini lagi great sale loh. Terus bisa wisata bahari juga bisa, bahkan wisata kota tua ya. Jadi macam-macam wisata bisa di Jakarta itu betul-betul dari tujuh minat khusus ya yang dicanakan oleh Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu semuanya bisa. Di tujuh itu ada sport, ada wellness, ada kuliner, lalu ada heritage seperti itu. Terus ada yang berkaitan dengan, apa namanya, berkaitan dengan shopping, terus ada juga yang berkaitan dengan budaya. Nah di sini museum ada, kota tua ada, bahari juga ada. Terus sports, kita dilini oleh lebih dari 40 lapangan golf, jadi most sports juga ada. Nah ini Mas Rizky, kalau kita lihat Anda sebagai travel blogger juga, sebagai traveler tanggapan terkait ini dari TripAdvisor. Kalau menurut saya itu sebuah predikat lah ya, sebuah salah satu predikat yang baik. Cuma kita jangan jumawa dulu, karena itu kan dilihat dari sisi paling murah ya. Dan paling murah, tidak langsung serta-merta paling baik. Justru di sini kita harus memanfaatkan predikat murah ini untuk membangun dan meningkatkan potensi wisata di Jakarta, khususnya itu menjadi lebih baik lagi. Menurut Anda, untuk indikator murahnya sendiri yang cukup merepresentasikan Jakarta, ini seperti apa ya? Kalau kita lihat dari TripAdvisor, itu kan banyak blogger-blogger juga yang mereview di situs tersebut yang dari orang-orang wisata mancanegara, turis asing. Nah mungkin mereka melihat tentu aja dari sisi nilai tukar. Nilai tukar kita mungkin kan lebih rendah dari kursus mereka. Jadi otomatis mereka merasa, oke Jakarta itu salah satu yang termurah gitu kan. Dan kalau nggak salah kan di situ, di survei itu yang paling murah Hanoi. Dan tentu aja kalau nggak salah Vietnam kan masih lebih di bawah lagi, di bawah Indonesia. Jadi maksud saya survei tersebut sih memberikan suatu predikat tersendiri, tapi tidak serta-merta, oke berarti Hanoi paling bagus, Jakarta kedua gitu. Tapi mungkin itu bisa lebih dimanfaatkan lagi, menjadi lebih baik. Nah Bu Ibu Irianti kalau kita lihat untuk kategori tadi dari sisi traveler begitu ya Ibu ya, bahwa murah ini juga belum tentu fasilitas di Jakarta ini pariwisatanya baik begitu Ibu. Atau mungkin Ibu punya tanggapan lain terkait ada beberapa tawaran promosi pariwisata Jakarta tadi yang memenuhi tujuh minat khusus begitu. Betul. Yang dibilang murah itu kan tentunya kita mesti lihat dulu murah dari segi apa. Kalau soal yang ditawarkan itu udah cukup banyak. Cuman di sini memang ada beberapa, kalau pariwisata itu kan ada beberapa komponen yang berkait ya. Contohnya infrastruktur. Infrastruktur, terus SDM-nya sendiri, terus juga masalah yang berkaitan dengan promosi. Nah kalau infrastruktur kita lihat sendiri kan, dimana-mana macet seperti itu ya. Tapi tentunya wisatawan itu kategorinya ya, apa namanya, dia tuh misalnya dia udah pengen punya target, dia mau lihat puluh seribu. Atau dia punya target, dia mau main golf gitu ya. Itu mungkin dia nggak begitu ngelihat macet is a problem for him ya. Tapi yang kita betul, Mas Rizky tadi jangan terlalu jumawa. Karena apa? Kita di sini yang kalau bicara infrastruktur, misalnya toilet ya. Terus misalnya lagi yang nggak kalah penting, objeknya itu sendiri. Oke Ibu. Objeknya itu sering kota tua tuh katanya bagus banget, ya begitu ke sana. Aduh penuh dengan pedagang. Kita bingung yang mau kita lihat yang apanya dulu. Ya Ibu, kita harus jeda dulu. Ini Ibu Mirianti dan juga Mas Rizky kita akan bahas di segmen berikutnya. Di bagaimana kita benchmark dengan negara lain terkait pariwisata. Kami akan kembali tetaplah di Dialog Jurnal Siang.